Sebenarnya ini melindungi Pak Hock dengan terus bergulirnya kasus ini dan kemudian sampai pada putusan, tentunya Pak Hock sudah punya status yang jelas, status hukumnya apa, sehingga tidak diperdebatkan kembali. Dan pelaksanaan proses persidangan ini adalah proses persidangan yang business as usual menurut saya. Memang proses hukumnya harus berjalan. Kita harus bisa memisahkan proses hukum dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Sehingga dari awal kasus ini tidak diwarnai politisasi, tidak ada istilah kriminalisasi. Dia bersih dari kata-kata itu. Nah ini yang kemudian maruahnya ingin kita jaga kalau proses hukumnya terus dijalankan. Saya yakin dan percaya sampai kapanpun pasti ada pihak yang terbelah. Pro kontra itu biasa. Tapi yang harus dijelaskan adalah ke publik alasan yang melihat dalam konteks mengapa kemudian kasus hukum Pak Hock ini yang besok rencananya adalah kalau tidak salah pembacaan tuntutan itu kemudian dihentikan. Tanggal 11 April? Ya, tapi yang patut dicatat permohonan itu bisa juga ditolak. Jadi tidak pasti diterima dengan pertimbangan. Yang agak krusial adalah surat ini berasal dari Kapolda. Kalau kita lihat, kalau dalam proses persidangan maka ranah yang menjadi domain dalam kasus ini yang kemudian bisa mengajukan itu menurut saya secara pribadi adalah pihak majelis hakim atau penasihat hukumnya Pak Hock sendiri atau juga dari katakanlah jaksa penuntut umum. Karena ini sudah masuk domainnya ranah pengadilan. Maka dengan usulan semacam itu mungkin bisa diproses. Tapi ketika di luar itu, nah ini yang agak sulit untuk menjelaskannya kemudian. Sinyal apa sebenarnya ketika sudah ditandatangani oleh M. Iryawan selaku Kapolda M. Terjaya dengan catatan bahwa harapannya adalah tidak terjadi gesekan-gesekan kecil pada saat terjadinya tuntutan. Apakah ketidaktepatan itu sebenarnya tidak dibaca oleh pihak kepolisian? Kemudian humasnya pihak PN pun mengatakan, saya juga belum terima surat itu. Saya tidak tahu bagaimana mengelola negara kalau semua pihak yang berwenang, yang berkaitan langsung tidak mempunyai komunikasi yang baik ya. Karena dalam konteks ini harus ada komunikasi yang baik. Ada koordinasi terlebih dahulu? Betul. Sehingga tidak seakan, seakan dalam tanda petik lempar tanggung jawab. Dalam konteks, semua juga butuh kepastian hukumnya, butuh informasi yang tepat dan jelas dan itu harus dari sumbernya langsung. Karena pihak kepolisian menurut undang-undang kepolisian, undang-undang nomor 2 tahun 2002 memiliki kewenangan yang begitu besar dan itu dilegitimasi oleh undang-undang untuk kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penduduk rakyat Indonesia. Dalam konteks ini adalah mengayongi rakyat. Jadi silahkan diskresi itu boleh saja dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi bicara diskresi, diskresi itu selalu mengarah kepada hal yang positif. Kepada hal yang baik. Jangan sampai ini didistorsi, yang kita tidak inginkan adalah timbul reaksi publik yang akhirnya tidak menghasilkan keputusan yang produktif tadi bagi pelaksanaan kasus Pak Ahok sendiri. Baik, saya ke Prof. Jandak lagi gitu. Ini dalam tatanan ke tatanegaraan nih Prof, ya. Kalau bicara soal ada yang menyampaikan surat permohonan, himbawan, ajakan, saya tidak tahu. Ini hanya polisi yang bisa menjawabinya semua. Disampaikan ke pihak pengadilan. Tapi kita bergincang tadi sama Gita, bukankah ranah tuntutan yang akan diagendakan dalam sidang berikutnya, itu masuk di ranah JPU. Nah, lagi-lagi buang badan ke JPU. Dari pengadilan ke JPU. Berangkat dari komunikasi, tadi sudah ada poin. Prof, juga ada apa yang dilihat bisa komunikasikan, atau memang sudah menyalahi aturan ketatanegaraan. Atau mungkin ada instruksi yang lebih tinggi lagi di atas itu. Ya, terima kasih. Jadi saya mau lihat dulu dari ketatanegaraan. Saya tidak mau masuk dalam ranah pidana ya. Ya, itu. Ranah yang masih ada. Yang jelas begini, kita lihat dulu bahwa di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 30, itu ayat 4. Ya, kepolisian itu alat negara, dalam rangka tadi sudah jelaskan, ya, melindungi, melayani, mengayomi, dan menegakkan hukum. Nah, dari sana turunlah ke Undang-Undang nomor 2 2002. Nah, di situ memang, ada memang ngewenang, dan tugas dari kepolisian itu ada dua. Secara preventif dan secara represif. Ya, ada juga yang mengatakan preventif. Nah, dalam rangka itulah, saya kira, satu yang saya katakan, bahwa sebenarnya, di sini ada memang, satu tugas dan fungsi kepolisian itu dalam rangka melakukan cegah dini untuk keamanan dan keterangan masyarakat. Nah, kalau kita lihat begitu, memang ada kewenangan kepolisian dalam rangka untuk menjaga keterangan masyarakat. Cuma masalahnya, bagaimana yang dikatakan tadi, bagaimana ini bergulirnya permohonannya ke Ketua Pengadilan? Nah, ini jadi persoalan dan pertanyaan kita. Nah, seharusnya, menurut saya, secara hukum ketatanangan dan administrasinya, kepolisian tidak melayangkan surat ke Ketua Pengadilan Negeri. Jadi, jalaupun memang dalam rangka mencegah, dalam rangka menjaga tugas dan kewenangnya kepolisian, kepolisian itu melayangkan surat, memberitahu kepada kejaksaan. Nah, itu tadi yang saya bilang kan, Prof. Tapi surat ini, tadi kita lihat bersama, surat bisa diputar lagi, ini ditujukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berarti penyelenggaraan negara kita tidak paham ketatan negaraan, dong, berarti? Iya, saya kira begini, apakah tidak tahu atau karena lupa, ya bisa jadi gitu. Mungkin kiranya poni sekali. Nah, oleh karena itu, saya kira, memang, ya, oleh karena itu, ya, sebagaimana saya katakan, mungkin kepolisian ini, kalau boleh saya berpendapat, menafsirkan dari apa yang dilakukan oleh kepolisian ini, Polda Metro ini, bahwa berdasarkan pasal 15, memang ada wewenang kepolisian dalam rangka menjaga jalannya sidang dan melakukan apa, menjaga dari putusan sidang, misalnya. Nah, menjaga ini bukan berarti menunda, berbeda, dong. Menjaga berarti menunda, ya? Jadi, persoalan penundaan, apa yang dikatakan oleh Pak Heri tadi, bahwa itu adalah itu kewenangan dari Jaksa Penundaan Umum, misalnya. Itu apa alasannya, tapi wewenang memutuskan atau tidaknya sebuah penundaan itu masih sakit. Nah, ini, tetapi saya lihat dalam konteks ini, ada niat baik kepolisian, tapi salah alamat surat itu. Oke, baik. Ada juga, ini mungkin bisa menambah analisa dari Prof juga nih, Prof. Tadi Prof mengatakan soal keamanan, ya ranahnya bukan di situ, tapi memang kalau kita bisa akui, ada di dalam poin nomor 2 di dalam surat tersebut, ya, kalimatnya dulu punya seperti ini. Di mana perkuatan pasukan, Polri, dan TNI akan dikerahkan semua. Maka disarankan kepada ketua pengadilan negeri, sekali lagi karena surat ini ke pengadilan negeri, agar sidang dengan agenda tuntutan perkara dugaan penistahan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama untuk ditunda. Jadi, salah satu alasannya adalah kekuatan personil. Nah, apakah ini bisa diterima? Jawabannya ditahat dulu. Kita juga dulu, Zina. Kami akan kembali. Terima kasih telah menonton!